Pasca adanya aksi penolakan rapid dan swab test sebagai salah satu syarat administrasi dan perjalanan hingga menjadi sorotan pemerintah pusat. Wakil Gubernur Bali mengatakan pihaknya masih berpegang terhadap peraturan pemerintah Provinsi Bali, yakni setiap orang yang berpergian baik lewat darat, laut, dan udara, wajib melakukan rapid dan swab test untuk memastikan apakah sudah terbebas dari COVID-19. Pihaknya menambahkan terkait pemberian sanksi dan teguran hingga pemanggilan perwakilan aksi merupakan pewenang gugus tugas penanganan COVID-19. Saya tidak masuk oleh siapa, tapi saya berpegang pada ketentuan yang sampai saat ini masih dipegang oleh pengguna Provinsi Bali. Jadi baik dipergian lewat darat, lewat laut, lewat udara, demikian juga untuk mengukur dengan kesembuhan. Itu yang digunakan adalah alat ukur itu yang digunakan. Nah bahwasannya ada penolakan-penolakan itu saya tidak melihat oleh siapanya, tapi saya melihat di substansi ketentuan itu yang sampai saat masih diperlakukan. Tapi untuk jaring sendiri apakah akan dipanggil Pak? Atau dari koordinasi aksi kemarin? Saya tidak masuk oleh itu. Kalau itu dilihat mungkin dari perspektif keamanan, silahkan yang menanggap masalah itu. Tapi kalau menanggapi soal Pak Doni Munato yang meminta untuk memanggil, bagaimana Pak? Itu juga bukan kewenangan saya. Saya bukan di gugus tugas. Saya di bidang percepatan. Berarti ini termasuk di ranahnya pihak kekuatan? Ya, ya. Semuanya kan ada mekanismenya. Kalau ada hal-hal itu kan kita lapor sebelum ini dan sebagainya. Substansi yang disampaikan kan jelas. Aksi demo penolakan rapid timesweb test sebagai syarat administrasi tersebut juga dirasa belum sampai merusak titra Bali di mata wisatawan sebelum dibukanya pariwisata Bali tahap kedua.